Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Apapun yang kita lakukan secara sukarela seharusnya menyenangkan Demikian juga dengan bersepeda Aktivitas fisik yang secara sukarela kita jalani seharusnya menyenangkan Bersepeda bisa jadi menantang, ceria, sulit dan pastinya menyenangkan Oleh karena itu, bersepeda seharusnya tidak boleh membuat kita stres atau menyebalkan Sayangnya, bersepeda tidak semudah yang kita ucapkan Kadang-kadang kita mengalami perjalanan yang justru membuat kita stres Perjalanan yang seharusnya menyenangkan bisa jadi berakhir dengan ketidaknyamanan Mari kita bahas alasan paling umum Mengapa bersepeda bisa membuat stres dan temukan cara untuk membuatnya kembali menyenangkan Kurangi membandingkan diri kita dengan orang lain Hal yang paling sering membuat kita frustasi dan kesal Adalah bila kita menemukan kenyataan Bahwa kita menjadi orang yang paling belakangan Sampai ke tempat tujuan Kita merasa malu ketika orang lain Dengan mudahnya melewati tanjakan Sementara kita mendorong sepeda menuju puncak Bahkan, jauh sebelum perjalanan dimulai Kita sudah menjadi orang yang tidak percaya diri Hanya karena sepeda kita tidak secanggih sepeda orang lain Jangan semua itu menjadi beban pikiran kita Biarkan yang lain melaju sekencang mungkin Kita tetap pada kecepatan kita sendiri Jangan merasa kita yang paling payah Hanya lantaran kita harus menuntun sepeda ke puncak Apalagi hanya karena sepeda kita Tidak menggunakan grup set yang mewah Sepeda yang super ringan Abaikan saja semua itu Karena itulah pokok masalah Kenapa kita tidak menikmati perjalanan kita Gunakan itu semua Sebagai bahan bakar Untuk terus berlatih dan berkembang Tetapi jangan biarkan hal itu Merusak kenikmatan perjalanan kita Tetap fokus pada kecepatan dan waktu kita sendiri Di rute yang sama dari tahun lalu Semakin sedikit kita membandingkan diri kita dengan orang lain Semakin mudah menikmati kemajuan kita sendiri Jangan terpaku pada angka Strava atau cyclocomputer adalah alat hebat Yang menawarkan begitu banyak angka Untuk memotivasi kita Dan menunjukkan kemajuan bersepeda kita Tetapi semua itu Seperti pisau bermata dua Di satu sisi Bisa memotivasi kita Tetapi di sisi lain Angka-angka tersebut Menjadi hantu dalam pikiran kita Terutama bila kita menemukan Pergerakan angka Tidak sesuai dengan prediksi kita Kita merasa tidak membuat kemajuan yang cukup Itulah kenapa Terlalu memikirkan angka-angka Menjadi sumber utama Kita tidak bisa menikmati perjalanan bersepeda kita Jika kita terlalu terpaku pada metrik dan pengukuran Dan kita melihat hal itu semakin mengganggu Cobalah bereksperimen Lakukan perjalanan bersepeda tanpa melacaknya Memang bagi yang terbiasa Ini akan terasa tidak nyaman Dan seperti membuang-buang waktu pada awalnya Tetapi bertahanlah Fokus hanya pada apa yang kita rasakan Dan betapa menyenangkannya bersepeda Kita mungkin menemukan kembali Sesuatu yang hilang dalam angka Hindari rute yang mengganggu Beberapa rute Sangat bagus untuk pelatihan Ada rute yang menawarkan kombinasi perbukitan yang tepat Dengan pemandangan yang bagus Dan jalan asfal yang mulus Tetapi permasalahannya adalah Kita menemukan bahwa rute tersebut Tidak sempurna dalam aspek lain Bisa jadi Kita harus melewati jalan kota yang macet Penuh polusi Terlalu banyak kebisingan Dan pemandangan yang tidak bagus di sepanjang jalan Untuk sampai ke tempat yang bagus tersebut Semua hal itu juga penting Jika kita kembali ke rumah dengan kesal Mungkin lain kali Kita harus mencari cara lain Untuk merasa nyaman setelah bersepeda Membingkai ulang bagaimana kita melihat tanjakan Terkadang rute Memiliki masalah yang berlawanan Kita sangat menyukai pemandangan Suasana yang damai Atau tujuan yang bagus Tetapi ada tanjakan yang mengganggu di tengahnya Kita akan terpesona dengan hamparan alam yang hijau Dan bentangan kota Bandung Dengan awan yang membiru di atasnya Bila kita melihatnya dari puncak bintang pada suka Bandung Tetapi menuju puncak bintang tersebut Kita harus melewati tanjakan caring intilu Yang curam dan panjang Pendakian memang menyakitkan Dan wajar bagi kita Untuk tidak menyukai rasa sakit Tetapi jika kita takut mendaki Bahkan sebelum naik sepeda Kita tidak perlu menderita Bersenang-senang dalam tantangan Hadapi secara langsung Jika kita mengubah sikap kita seperti ini Kita akan merasa lebih baik Tentang diri kita Dan kita bahkan mungkin merasa Lebih sedikit merasakan rasa sakit Selama pendakian itu sendiri Penelitian menunjukkan bahwa Rasa sakit yang terkait dengan emosi negatif Lebih buruk daripada rasa sakit Dengan pikiran positif Jika kita tidak merasa termotivasi Istirahatlah Sangat mudah untuk merasa termotivasi Saat kita baru saja Akan memulai aktivitas Yang menantang dan kita sukai Motivasi seperti itu Mungkin tidak bertahan lama Terkadang itu bukan tanda kemalasan Itu adalah tubuh kita Yang memberi tahu kita Bahwa kita perlu istirahat lebih banyak Dengarkan tubuh kita Dan perhatikan tanda-tanda itu Dengan serius Pespeda yang sehat dan cukup istirahat Harus merasa bersemangat Dan senang bersepeda hampir setiap hari Jika kita tidak merasa seperti itu Selama berminggu-minggu Itu adalah tanda bahaya Jangan paksakan diri kita Terus berusaha keras Melewati semua batasan itu Karena bisa jadi Kita mungkin tidak hanya kehilangan Kesenangan bersepeda Tetapi juga mendapat masalah Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton